Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan Barat bahwa pasukannya tak ragu untuk menghancurkan jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat yang dipasok ke Ukraina. Putin mengatakan perangkat keras yang dipasok Barat seperti tank Leopard buatan Jerman berhasil direbut dan dihancurkan oleh pasukan Rusia. Oleh karena itu, ia menegaskan jika Ukraina mendapatkan jet tempur F-16 buatan AS, maka Rusia memastikan akan membakar pesawat tempur tersebut. Selain itu, Putin memperingatkan jika nantinya jet tempur itu digunakan di luar Ukraina, Rusia memastikan akan melakukan perang terbuka dengan NATO. Tindakan itu bisa menyebabkan bahaya serius dan menyeret NATO lebih jauh ke dalam konflik. Pernyataan ini Putin sampaikan dalam Forum Ekonomi Internasional di Sain Petersburg, Rusia pada Jumat 16 Juni 2023. Jangan lupa, yang sudah menyebabkan bahaya serius dan menyebabkan bahaya serius dan menyebabkan bahaya serius. На другом участке, тоже polta rota примерно при поддержке двух танков, танker горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе и леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды, а они горят. Так же будут гореть и F-16. Сомнений в нем. Terima kasih telah menonton! Sebelumnya, Kiv telah berulang kali meminta jet tempur F-16 dari AS dan sekutunya. Pilot Ukraina sudah dilatih menggunakan jet generasi keempat meskipun hingga kini negara sekutu belum mengirimkan pesawat tempur tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!